Taslih TV Kenapa mereka bisa menjajah negara-negara Di banyak lahan kosong Kenapa mereka milih Palestina Palestina ini negeri yang sangat strategis Jantung, jantung dunia Saya pernah mendengar itu Pemafalan dari salah seorang Jurnalis Jurnalis Timur Tengah Dia menganalogi kan Bumi ini ibarat sefer burung Ada sayap kanan, ada sayap kiri Dan Palestina adalah jantungnya Barang siapa yang mengosai Palestina, dia mengosai dunia Palestina itu penting sekali Pertama umat Islam Palestina ini adalah negeri para nabi, bayangkan coba Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria Nabi Ibrahim Hijrahnya kemana, ke Palestina Nabi Ismail lahir dimana, di Palestina Nabi Ishaq lahir dimana, di Palestina Bayangkan, ini negeri para nabi Yang kita semua Beriman kepada para nabi ini kan Kita mau sih dikumpulkan dengan para nabi Mau kan Nah sekarang Kita ditagih Kecintaan kita dengan para para nabi ini Karena para nabi sedang dikotori Dijajah, dihinakan Kita mau diam Belum lagi fakta bahwa di Palestina ini ada Masjid Al-Aqsa Dimana umat Islam Qiblat pertama Qiblatnya dulu kan ke Masjid Al-Aqsa Nabi SAW sempat salat ke arah Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa ini adalah pintu langit Pintu bumi ke langit Ketika Islam Yaroj Dari Mekah Kemudian Ke Masjid Al-Aqsa Di situ Nabi SAW Di satu riwayat Dikatakan bahwa beliau sempat mengimami seluruh Nabi Rasul Di Masjid Al-Aqsa Kemudian ke langit Banyak Para ulama yang menjelaskan Kenapa Allah SWT tidak langsung saja dari Mekah Langsung ke langit Kenapa melihat Palestina dulu Tentunya Allah bisa menjadikan Bisa Allah sangat bisa Dari Mekah Dari Celengsi Dari Bogor Bisa saja Tapi kalau ke Palestina Itu pesan Kepada umat Islam Setelahnya Bahwa ini adalah Tempat yang berkah Yang harus Diperhatikan Yang harus direndungi Yang harus dijaga Tempat yang suci Tempat yang suci Masya Allah Dan Hari ini Kita semua melihat Apa Palestina sedang Sedang dihinakan Sedang dijajah Apa kita mau Diam Kita mau nunggu siapa Sebetulnya kan Konstitusi Negara kita Menegaskan Bahwa Kemerdekaan Adalah hak Segala bangsa Oleh Oleh sebab itu Maka penjajahan Di muka bumi Harus Dihapuskan Karena Bertentangan Dengan Peri kemanusiaan Dan Peri Keadilan Banyak Pihak Ketika Menganalisa Masalah Palestina Mereka Berangkat Dari Pemikiran Yang sempit Sampai Mereka Mengatakan Bahwa Masalah Palestina Itu Adalah Masalah Rebutan Tanah Maka Kaum Muslimin Di Indonesia Tidak perlu Campur tangan Tentang Konflik Yang terjadi Di sana Apalagi Di dalam Negeri Juga Banyak Persoalan Kita Tentu Merasa Heran Dengan Narasi Yang disampaikan Oleh Sebagian Pengamat Tersebut Kita Kenapa Karena kita Punya pengalaman Yang cukup panjang Dijajah Berbagai Bangsa Selama Ratusan Tahun Pengalaman Pahit Yang sangat Panjang Itu Semestinya Membuat Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Terdepan Di dalam Membela Masalah Palestina Presiden-presiden Kita Dari Presiden Soekarno Presiden Soeharto Dan Lain-lain Mereka Punya Sikap Yang Jelas Di dalam Masalah Palestina Jelasnya Sikap Mereka Tentu Saja Karena Mereka Merasakan Masa Penjajahan Karena Mereka Melihat Secara Langsung Bagaimana Biadab Dan Kejamnya Para Penjajah Yang Ada Di Indonesia Sesungguhnya Saat ini Umat kita Adalah Umat yang Paling Murah Ditumpahkan Di Darahnya Dimana-mana Mungkin Mungkin yang Terbaru Kita Melihat Palestina Di Awal Shawal Atau Bahkan Sebelum Shawal Di Akhir Romantan Sampai Sekarang Korban Yang Berjatuhan Sudah Ratusan Tetapi Ini Juga Tidak Melupakan Kita Semua Bahasanya Kaum Muslimin Bukan Hanya Ada Di Palestina Yang Tertolimi Ataupun Yang Terjajah Masih Banyak Saudara Kita Di Suriah Di Rohingya Di Kashmir Di Afganistan Dan Di Berapa Tempat Lainnya Sampai Sekarang Mereka Dalam Kondisi Terjajah Dan Kalau Kita Menghitung Di Dari Era 2000an Sampai Sekarang Jumlah Korban Daripada Kaum Muslimin Ini Bukan Lagi Ratusan Atau Ribuan Tapi Sudah Mencapai Jutaan Dan Tentunya Umat Islam Mempunyai Tanggung Jawab Semuanya Mempunyai Tanggung Jawab Yang Sama Karena Kita Disatukan Oleh Allah Ta'ala Di Dalam Ukwah Islam Dimana Ada Umat Islam Yang Tertolimi Maka Wajib Bagi Umat Islam Yang Mengetahui Untuk Membela Dan Sekali Lagi Wujud Pembelaan Kita Adalah Pembelaan Saudara Secara Se-Islam Secara Se-Akidah Asal Dia Seorang Muslim Asal Dia Seorang Mumin Maka Wajib Kita Membelanya Terlepas Dari Semua Yang Disebut Dengan Organisasi Manhaj Kelompok Ataupun Jamaah Karena Kewajiban Ini Tidak Gugur Sama Sekali Jangankan Seorang Muslim Bahkan Seorang Kafir Pun Ketika Dia Teraniaya Di depan Mata Kita Maka Wajib Bagi Kita Untuk Menolong Apalagi Seorang Muslim Dimana Seorang Muslim Ini Mempunyai Kedudukan Yang Sangat Tinggi Di Sisi Allah Ta'ala Sehingga Kewajiban Itu Menjadi Lebih Besar Dan Saya Mengajak Kepada Kita Semua Yang Disini Untuk Betul Mengasah Perasaan Bisa Dikatakan Kasus Palestina Ini Adalah Barometer Uhwah Kita Bagaimana Tidak Karena Masjid Al-Aqsa Itu Masih Tercantum Di Surat Al-Isra Seperti Yang Sudah Kita Sama-sama Ketahui Jadi Selama Di Al-Quran Masih Ada Lafad Masjid Al-Aqsa Maka Itu Masih Menjadi Urusan Kita Umat Islam Kalau Tidak Mau Peduli Dengan Masjid Al-Aqsa Sudah Ganti Aja Al-Qurannya Atau Hapus Surat Al-Isra Dari Mushab Masing-masing Dan Karena Saya memang Guru Bahasa Arab Ya Mungkin Masyarakat Sering Taunya Masjid Al-Aqsa Al-Aqsa Itu Apa Kalau Kita Lihat Ke Tafsir Ibn Ashur Al-Aqsa Artinya Al-Aba'ad Karena Kalau Kita Melihat Dari Perjalanan Isra Dan Mi'raj Yang Dimulai Dengan Masjid Al-Haram Kemudian Masjid Yang utama Kan Ada Tiga Masjid Masjid Al-Aqsa Memang Yang Paling Jauh Mengen Disebutnya Al-Aqsa Karena Secara Bahasa Artinya Adalah Al-Aba'ad Kalau Dilihat Dari Masjid Al-Haram Kemudian Juga Dan Karena Kebanyakan Asatid Disini Pembelajar Pembelajar Fikih Terutama MC Syafi'i Banget Kita Tidak Bisa Lepas Kalau Imam Munai Imam Syafi'i Lahir Di Gaza Dan Gaza Ini Adalah Bagian Dari Palestina Dengan Kata Lain Kalau Antum Tidak Peduli Dengan Palestina Udah Ganti Madhab Madhab Yang Tidak Ada Imam Syafi'i Tegas Galak Jangan Pakai Madhab Syafi'i Kalau Perlu Jangan Pakai Bulgul Marom Karena Ibn Hajar Akhirnya Di Askolan Palestina Juga Bingung Repot Makanya Ukhwah Islamia Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kodiyah Atau Dari Perkara Kasus Palestina Ini Makanya Kalau Misalkan Ada Sebagian Orang Yang Tidak Begitu Peduli Dengan Palestina Kalau Saya Gampang Buang Surat Al-Isra Dari Al-Quran Kalian Kemudian Kalian Jangan Belajar Dari Ulama Ulama Yang Dilahirkan Di Tanah Palestina Al-Imam Unashyafi'i Kemudian Ibn Hajar Dan Lain Sebagainya Tassel 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 Tiffi'i Terima kasih.